Intro Perempuan Saat kamu dipandang sebelah mata dan tak jarang selalu dinomor duakan atau lebih tepatnya disepelekan Kamu sering dianggap lemah, tidak berdaya, dan tak dapat diandalkan Kalau dulu orang-orang bilang Perempuan itu tak perlu sekolah Kalau ditanya kenapa, jawabnya Karena perempuan itu kodratnya di dapur Yang artinya, perempuan itu di belakang dan bukan di depan Meskipun begitu, tak membuat semangatmu patah Karena perempuan sudah tidak lagi dinomor duakan Apalagi disepelekan Kini perempuan Sudah banyak yang jadi wanita karir Dan bukan lagi wanita kurir Terlebih dengan lahirnya Presiden pertama Republik Indonesia Dari kalangan perempuan Beliau adalah Ibu Megawati Soekarno Putri Diikuti dengan kehadiran para menteri perempuan Menduduki kursi kabinet RI Di antaranya adalah Ibu Sri Mulyani Dan Ibu Susi Puji Asruti Kehadiran Ibu Risma sebagai wali kota Surabaya Juga memberi warna tersendiri Sebagai pejuang perempuan Perempuan itu se-yogianya adalah makhluk yang kuat Karena itulah Tuhan menciptakan kita Sebagai penolong Tetaplah sebagai penolong Penolong dalam bidang keuangan Kesehatan Kebersihan Ahli gizi Dan lain-lain Jadilah perempuan kuat Yang tetap boleh berkarya Tanpa harus melupakan kodra Jadilah perempuan kuat